Amin, silahkan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat pagi menuju siang, semuanya bersuka cita, semuanya bergembira, semuanya masih ada masalah? Masih, namanya orang hidup pasti masih ada masalah. Dan sepertinya ada beberapa orang agak terkaget-kaget karena yang berdiri di depan saudara, saya bukan Bapak Swito sesuai jadwalnya adalah Bapak Pendeta Swito Hartanto, tetapi yang berdiri hari ini adalah David Hartanto ya, puji Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Puji Tuhan. Baru hari ini, tadi pagi saya pelukamirkan nama saya bukan David Kristianto, tetapi David Hartanto. Tetapi setelah selesai hari ini ya tetap David Kristianto, takutnya Pak Swito keberatan ya, agak berat katanya nama Hartanto kalau buat Pak David. Baik, hari ini kita akan berbicara, mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengandalkan kuasa roh kudus. Masih seiring dengan peringatan hari pencurahan roh kudus, di mana kita juga melakukan doa kebenuhan roh kudus. Saya mendorong bagi cemaat Tuhan, kalau tidak ada kegiatan, tidak tugas luar kota, tidak tugas keluar negeri, ataupun tidak keluar angkasa, marilah hadilah di dalam jam 7 malam kita bersekutu, memohon lawatan kuasa roh kudus. Dan ketika kita melakukan ini, ini bukan karena peringatan saja dari 2000 tahun yang lalu, bukan, tetapi jadikan masa ini adalah momentum yang spesial, di mana kita memberingati, selain memberingati curahan kuasa roh kudus, kita juga menerima lawatan roh kudus dari Tuhan sendiri. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dan ayat 26-27. Yohanes 14 ayat 16-17 dan Yohanes 14 ayat 26-27. Saya akan bacakan ayat 16 dan jemaat Tuhan baca ayat 17, kemudian saya akan baca ayat 26, Bapak Ibu baca 27. Ayat 14, sorry, ayat 16 demikian bunyinya. Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Silahkan Bapak Ibu. Ya melompat ayat 26, demikian firman Tuhan ayat 26, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, jemaat Tuhan. Ya kalau kita lihat di Alkitab ada judul perikubnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Ini adalah ayat-ayat urian perkataan Yesus sebelum dia akan ditangkap, dia juga akan masuk dalam sebuah kematian dan dia akan bangkit bahkan dia akan naik ke surga. Ada banyak perkataan Yesus dia tahu persis kualitas hati daripada setiap murid-muridnya. Ternyata hati-hati muridnya itu tidak sekeras, tidak sekuat, tidak segagah apa yang dibayangkan oleh Yesus. Yesus tahu kemampuan mereka. Sehingga ada sedikit tersirat perkataan dari setiap pada saat mereka lagi kumpul-kumpul, lagi makan dan salah satunya urian ini. Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan penolong yang lain, bahkan ada penghibur dan ada damai sukacita. Kalau di Bapak Ibu nanti di rumah, Bapak Ibu baca dari ayat 15 sampai akhir 31, ada banyak tanya jawab, pertanyaan di situ. Dah kan pertanyaan dari Thomas maupun dari murid yang lain, itu sepertinya mempertanyakan tidak memahamin maksud tujuan Yesus dalam perkataan itu. Yesus tetap bicara bahwa ada janjiku kepadamu, aku akan memberikan penolong yang ajaib. Saudara, Yesus tahu persis bahwa ketika nanti dia tidak bersama dengan murid-muridnya secara jasmani, maka ada kegendaran dan ketakutan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus memiliki hikmat yang melebihi akal dari setiap manusia. Dia memberikan sebuah pertolongan yang luar biasa yaitu kuasa roh kudus. Dan ayat berikutnya, ini baru Yesus belum meninggal ya. Sekarang kita buka langsung di dalam Yohannes 20, Yohannes 20 ayat 21 dan 22. Kita akan baca ayat demi ayat yang merupakan sebuah runtutan rangkaian cerita, di mana Yesus sebelum mati dan Yesus sudah naik ke surga. Yohannes 20 ayat 21 sampai 22, supaya antusias saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu baca 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 20, yuk Bapak Ibu. Kejadian ini adalah ketika Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan murid-murid di dalam tubuh kemuliaannya. Dan kalau di ayat sebelumnya adalah merupakan kitab perkataan janji, kalau ayat yang ini adalah pengenapan daripada janji Yesus, maka di situ dikatakan ia mengembusi mereka dan berkata terimalah roh kudus. Jadi sebetulnya ada satu bagian sejarah yang tertulis bahwa ternyata mereka diurapi roh kudus bukan hanya waktu doa di loteng Yerusalem, tetapi ketika Yesus sudah bangkit pun, Yesus melakukan sebuah urapan yang ilahi, dia mengurapi dengan mengembusi mereka dengan roh kudus. Ini Yesus sudah bangkit. Dan sekarang saya akan ajak Bapak Ibu sekalian baca di dalam kisah para rasul, ayat 1 sampai 8, kita baca bersama-sama dan ini puncaknya di mana Yesus menjanjikan roh kudus dan Tuhan memulihkan keadaan murid-muridnya dengan kepenuhan roh kudus yang luar biasa. Kisah para rasul 1 ayat 8, ini adalah ayat yang sangat populer bagi kita semua. Kisah para rasul 1 ayat 8. Satu, dua, tiga bersama-sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berikutnya langsung dari ayat ini kita lari kepada ayat yang kisah para rasul 2 ayat yang keempat. Ini gongnya, detik-detik pada saat mereka diurapi oleh Tuhan. Maka, satu, dua, tiga bersama-sama, maka penulah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari rangkaian urutan cerita dari sebelum Yesus mati, pada saat dia pelayanan, pada saat Yesus masuk di dalam penangkapan, kematian, bahkan pada saat Yesus naik ke surga, kita tahu persis bahwa ada satu oknum yang memiliki peran penting untuk membuat murid-murid Yesus semakin kuat, tetap konsisten di dalam kesetiaannya, yaitu apa? Kuasa roh kudus. Kuasa roh kudus adalah merupakan pribadi daripada ala sendiri. Kita kenal bahwa ada ala bapak, ala anak dalam pribadi Yesus dan ala roh kudus. Dimana melalui ala roh kudus, dia memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Ini adalah detik-detik yang luar biasa. Jadi kita melihat kalau kuasa roh kudus itu ada dalam orang yang namanya seorang Petrus, maka kita tahu bahwa melalui kuasa roh kudus, seorang Petrus mengalami perubahan yang luar biasa. Petrus diubahkan menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tiga kali dia menyangkal Tuhan, angka tiga sangat sakral buat Petrus. Kemudian tiga kali dia menjawab Yesus ketika apakah kau mengasih aku Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus sangat konsisten menjawab itu walaupun mungkin ada sedikit keraguan maksud Yesus apa. Tiga kali dia menjawab Yesus. Kemudian kita tahu hari yang ketiga waktu ada Maria Magdalena mengatakan kubur Yesus kosong, hari yang ketiga murid yang laki-laki yang lari masuk ke dalam kubur Yesus adalah Petrus. Hari yang ketiga. Dan saudara tahu seorang Petrus yang nelayan, seorang Petrus yang memiliki kemampuan sangat terbatas karena profesinya dia seorang nelayan, pada hari dia diurapi oleh kuasa roh kudus, angka tiga yang biasa diubahkan menjadi angka yang luar biasa. Ketika dia berkutbah diurapi oleh kuasa roh kudus, ada berapa orang yang bertobat? Tiga ribu jiwa yang bertobat. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa, ini bukan kemampuan Petrus, tetapi adalah sebuah kemampuan kemahakaryaan Tuhan melalui urapan roh kudus yang berlaku dalam kehidupannya. Ini seorang Petrus. Saya yakin peran roh kudus sangat kuat di dalam kehidupan Petrus. Petrus yang tadinya menjadi penakut, Petrus yang tadinya mungkin hanya ngomong asal ngomong saja, tetapi dia berani tampil ketika roh kudus mengurapi dia dan orang tercengang. Wow, ini loh orang yang diurapi Tuhan. Apapun perkataannya membuat orang tertarik. Dan yang penting adalah mereka mau menyerahkan diri untuk dibaptis, untuk masuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, peran roh kudus melalui kuasa roh kudus, murid-murid Yesus diberikan penolong dan dia memberi kekuatan dan pribadi untuk bersatu, bersemangat, mengalami, melayani seluruh umat Tuhan dan KKR terjadi di Lorteng Yerusalem itu cikal bakal sampai akhir sekarang kita bisa beribadah. Di situ dikatakan mereka kepenuhan roh kudus mulai berbicara bahasa-bahasa asing. Di situ waktu itu ada bahasa bangsa Arab, Etiopia, orang Persia mungkin dan mereka mendengar, mereka mengatakan dengan bahasa kita padahal mereka orang Yahudi dan perkatanya penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hikmat marifat. Akhirnya mereka bertobat Bapak Ibu. Melalui peran roh kudus, murid-murid Yesus dipakai luar biasa dan banyak juga menjangkau jiwa-jiwa. Dari singkat cerita, kejadian ini adalah cikal bakal. Kebangunan rohani di Lorteng Yerusalem, cikal bakalnya pada akhirnya, akhir zaman ini termasuk saudara dan saya itu menikmati peran dari roh kudus zaman dahulu saudara. Kalau tidak ada kejadian di Lorteng Yerusalem, selesai sesudah tuntas sudah pelayanan Yesus waktu itu dan tidak ada pencurahan roh kudus dan murid-murid bubar jalan begitu saja, saya yakin Injil keselamatan tidak bisa sampai ke ujung bumi, tidak bisa masuk dari setiap perkembangan zaman ke perkembangan zaman yang lain. Saya yakin kehidupan kita mengenal Yesus, kita bisa mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu juga peran dari Alkitab ini, dari murid-murid Yesus ketika mereka dicurahkan roh kudus dan mereka mengabarkan kepada seluruh bangsa. Dan yang ketiga ada satu tokoh yang dimana dia diurapi roh kudus dan memiliki peran yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Bunda Maria. Melalui kuasa roh kudus kita tahu bahwa Yesus tetap bertahan dan Maria tetap bertahan untuk mendampingi anaknya yang kandung. Saya bisa bayangkan bahwa ketika Yesus hilang di baik Allah, ketika dia sagi ngobrol-ngobrol, pulang hilang ya, Yesus kan hilang, waktu pulang Maria Yusuf baru sadar, Yesus anak sulung, kemana nih anaknya? Ternyata enggak ada. Saya yakin ada sedikit konflik mungkin dari Yusuf, Yusuf tipenya sebagai suami pasti mungkin ya, seperti suami-suami yang di sana lah, kalau ada masalah selalu nyalain istri-istrinya, suami yang di sana ya, tapi cembol saya ke sini. Mungkin Yusuf sempat menegur, Maria gimana sih istri, kamu tidak bertanggung jawab, gimana sampai anak kita, sampai hilang, di mana nih anak kita? Mungkin terjadi perselisihan. Maria tetap mencari dengan setia dan ketemu Yesus di baik Allah. Kemudian Maria juga mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Waktu Yesus sedang berkutbah dan dia katakan, ada murid-murid kata, Yesus ada Maria dan saudara kandungmu di luar rumah, dia sedang menunggu kamu. Ya biarnya saja enggak apa-apa, anak saudara-saudaraku adalah orang-orang ini yang setia dan melakukan kendak Bapak. Tapi saya yakin setelah selesai kutbah, Yesus pasti menemui Maria. Bahkan Maria juga terlibat di dalam perjamuan, kawin di kanak, ada mujizat pertama, itu juga ada kontribusi, ada sumbangsi dari pikiran Maria, minta kepada anaknya bikin mujizat. Walaupun sedikit ada konflik biasa lah, konflik anak dengan orang tua biasa, wajar-wajar saja. Tapi saya ingin katakan, saudara seorang ibu, disini semuanya ibu, bisakah anda membayangkan ketika anak saudara tertawan diikat dan dia menjadi orang yang menerima hukuman yang paling fatal. Apa yang dilakukan seorang ibu? Hanya dia bisa menangis di dalam kesesakan hatinya. Maria diceritakan di waktu itu, dia hanya bisa menangis di dekat kaki Yesus waktu Yesus di kayu salib. Kita tahu bahasa salib, ada satu kalimat yang diucapkan di bahasa Aram waktu Yesus di salib, dia katakan Eli, Eli lama sabachthani. Di ibadah yang pertama saya katakan, harusnya ada orang kedua yang berhak menggunakan kalimat itu, Eli, Eli lama sabachthani. Siapa orang itu? Maria ibu Yesus. Karena dia tahu waktu dia mau masuk dalam sebuah keistimewaan, dalam misinya Tuhan untuk keselamatan, dia mengandung bayi Yesus di dalam roh, dalam rahim itu ada roh kudus. Janji Tuhan apa? Anak ini akan dinamakan Yesus, dia akan namakan Isa, dia akan namakan orang Yesus, Immanuel ala beserta dia. Artinya mungkin bayangan dulu diharapkan, anak ini semakin naik, semakin populer, dan menjadi raja memang janji Tuhan seperti itu. Tetapi ada satu waktu janji itu belum terbukti, dan malah Yesus mati di kayu salib, dan dia terbentang, tidak ada satu orang pun yang membela dia. Sebagai seorang ibu, apa yang ibu lakukan? Apabila anda menerima anak misalnya sakit saja, rasanya lebih baik kita yang sakit, betul? Tapi anak ini mati di depan matanya dia. Ini seorang Maria yang luar biasa. Dan pada akhirnya, kembali kepada konteks penjuraan roh kudus, di dalam kisah para rasul 1 ayat 14. Kisah para rasul 1 ayat 14, di situ katakan, murid-murid Yesus sedang berdoa, sebelum menerima kuasa roh kudus, di antaranya ada Maria, ibu Yesus. Jadi Maria menuntaskan perjalanan dia untuk mengiringi hak keiswimauan Tuhan dalam menyelamatkan manusia, dari kelahiran, dari pelayanan, dari pengangkatan, bahkan sampai penjuraan roh kudus, Maria terlibat di dalamnya. Dan saya yakin, salah satu kenapa murid-muridnya masih semangat berdoa, salah satunya ada peran Maria, ibu Yesus. Kita lihat bahwa kekuatan Maria bukan karena kekuatan dirinya sendiri, kemampuan wanita mungkin sangat terbatas, saya tidak mengabekan ketangguhan wanita, tapi biasanya wanita jauh lebih tangguh biasanya. Tetapi saya lihat Maria bisa mengikuti perjalanan sampai akhir, dia memiliki hak istimewa dari Tuhan untuk memberikan, mengikuti karya keselamatan, dari kelahiran, pelayanan, sampai kematian, bahkan kenaikan Yesus di kayu salib, ke surga, bukan karena kemampuan dia, tetapi karena peran roh kudus dalam kehidupannya. Yesus juga katakan amin. Jadi sangat penting di dalam kerja akhir zaman, bagi kita pun, kuasa roh kudus masih relevan dengan akhir zaman, dengan orang-orang percaya. Jangan saudara berkata bahwa roh kudus ini adalah bagian sejarah di Alkitab dan tidak mungkin terjadi pada hari ini, apalagi zaman sekarang, zaman now, orang Jawa ngomong zaman edan, semuanya dihalalkan segala cara. Tapi saya ingin katakan, kuasa roh kudus masih dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Kuasa roh kudus masih sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan, karena tanpa roh kudus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tadi baru kita ibadah pertama, kemudian Pak Wito juga ada dapat WA, ada pemboman di Surabaya, tiga gereja, dan ada banyak korban katanya, tadi Patim juga ngasih grup WA. Saudara, ada kuasa iblis yang luar biasa, yang dipakai, orang-orang yang dipakai oleh kuasa iblis. Bagaimana cara menangkalnya? Apakah kita angkat senjata? Mari kita berperang bersama-sama? Bukan. Bagian kita orang Kristen apa? Serahkan yang terjadi itu di dalam kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperang kepada mereka. Dan saya yakin, mungkin ada satu dua orang terlibat dalam pemboman itu, atau orang-orang yang radikal, dia akan berbalik ketika ada banyak orang Kristen, tidak membalas kejahatan demi kejahatan, malah mereka mendoakan ada banyak orang Kristen yang tetap menyuarakan kasih, ada orang Kristen yang tidak bertindak, dan mereka malah mendoakan para pelaku-pelaku bom, dan mereka akan melihat, oh ternyata orang-orang Kristen ini benar-benar orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang mereka benar-benar kuat di dalam iman. Ini yang penting saudara kita tampilkan di dunia ini. Peran roh kudus sangat penting dalam kehidupan kita. Peran roh kudus juga sangat penting di dalam ibadah yang kita lakukan. Saya ingat waktu saya kecil, tahun 79, saya masih sekolah minggu, kalau gereja yang dulu kan tidak ada alat musik yang elektrik ini ya, adanya cuk lele dua, gitar satu, bas betot. Kemudian drum tidak ada, adanya piano. Piano juga piano yang gede itu ya. Biasanya mic-nya juga dipakai oleh worship leader yang dulu disebut pemimpin pujian. Dan tidak ada istilah worship leader, adanya pembukaan. Betul Bapak Ibu yang lebih senil dari saya? Ada ya? Iya acaranya pembukaan dulu, artinya ada pujian-pujian. Nah bayangin, semangat zaman dulu, semangat zaman dulu, walaupun sarana sangat terbatas, tetapi Jemaat Tuhan masih semangat menyanyi. Jemaat Tuhan masih semangat dalam ibadah. Sangat antusias. Dan saya ingat waktu itu pemain bas di kota kami, om-om matanya sipit. Dan dia kalau mulai pujian, bas bertot, dia agak menunduk. Karena matanya sipit dilihat dari jauh. Saya ngomong sama Pak Pisah ini, kok tidur tapi main musik? Iya di pendekar, dia pendekar. Saya lihat orang main tidur sembari main musik, tetapi karena matanya sipit. Tapi semangat menyalannya lah. Bahkan kalau kita ingat lagu-lagu dulu kan tidak terlalu puitis. Lagu-lagu dulu siairnya jelas, gamblang, realistas, dan apa adanya. Dan kuncinya pun enggak susah. Kalau lagu sekarang kuncinya minor, D minor, A minor, C minor, ada minor-minor. Kalau dulu zaman kursus plus ya lagu, dunia kan kursus plus. Zaman gereja hanya tiga kunci aja. Kunci G, kunci C, dan kunci D. Tiga kunci, udah itu aja gitu kan. Bapak-Ibu ingat ada lagu, Mendidih di hati, mendidih di hati. Ingat? Ingat ya? Itu lagu itu enggak jelas sekali, simple lagi kata-kata. Mendidih di hatiku, ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirang, kiranglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Apa? Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sangking semangatnya yang mimpin pujian ngomong. Kata kalimat terakhir, kita ulangi sepuluh kali. Mendidih, mendidih, mendidih. Bayangin dimendidih terus enggak empuk-empuk itu ya. Mendidih terus, tetapi itu maksudnya semangat. Ada lagi lagu yang ini ya. Percaya saja, Tante Popi pasti ingat ya. Percaya saja, Percaya yang beri kita menang, Percaya saja di dalam darahnya, Percaya yang beri kita menang. Ada jemaat yang sonung nyaut. Oleh, percaya saja, Percaya saja. Terus, pemimpin pujian semangat. Percaya yang di, Sampai 4-5 kali, Tiba-tiba anak kecil spontan. Oleh, percaya saja. Anak kecil padahal, Karena dia dengar aja itu keartimat itu. Kalimpannya sangat simpel, Tetapi, Apapun yang terjadi dalam ibadah itu, Ada kuasa Tuhan yang hadir. Jemaat Tuhan dibangkitkan, Ada gairah. Ya sudah lah, Kalau sekarang ada perkembangan zaman, Ya sudah lah, Kita pakai LED, Jemaat duduk, Bisa pakai WA, Duduk tenang nyaman, AC kurang panas, Komplain, Ya kan, AC kedinginan, Komplain lagi. Makanya kita pasang dua, Terakhir-terakhir nanti kita akan pasang di atasnya pakai kain ya, Jadi AC-nya jadi sujup sayup gitu ya. Gak apa-apalah, Itu bagian, Tetapi mari, Semua sarana-sarana ini hanya bagian untuk, Ya kita ngikutin saja, Tetapi tidak mengurangi esensi kita beribadah kepada Tuhan. Esensi yang sebenarnya kita untuk, Tahu ibadah yang diberkati adalah, Ketika ada urapan kuasa, Roh kudus dalam kehidupan kita. Ya suju katakan amin. Jadi antusiaslah waktu mau ibadah, Antusiaslah. Zaman dulu juga ada lagu sangat populer, Udah lani semangat, Percaya saja, Iman semua, Begitu kolektor pemimpin bujian katakan, Mari kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami, Sedikit sekali, Mungkin kalau dulu kolektan yang ngitung duit ya, Ngitung duitnya cepat kan, Sedikit banget. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, Ngajarin lagi sama Tuhan, Udah ngasihnya dikit, Mbah ya Tuhan senang gitu loh, Kebangetan kita itu Bapak Ibu. Tuhannya kalau orang Jawa dia ngomong, Waduh lele aku tobat-tobat duwe anak koyokowe ya, Nggak ini siti banget gue ini, Tapi aku kudus seneng ya kan, Nggak mungkin saudara. Itu bagian dari lagu-lagu. Nah kalau lagu yang sekarang agak puitis, Puitis penuh makna, Dan banyak penyanyi-penyanyi menyadur Dari kalimat-kalimat dari kitab Masmur, Bahkan ada yang ditambah-tambahin bahwa Yesus apa, Yesus apa. Ada satu lagu yang sangat populer, Lagunya saya lupa judulnya, Tetapi judulnya mencari wajah Yesus. Ternyata buat pencipta lagu ini, Wajah Yesus hilang di depan dia. Lagunya apa? Ku cari wajahmu. Terus? Temukan kasihmu. Ternyata buat pengerang lagu ini, Mencari wajah Tuhan itu penting ya kan. Nah kemudian ada pencipta lagu yang lain lagi, Yang sono ada pencari wajah, Sekarang saya nggak mau mencari, Karena saya udah menemukan wajah Yesus. Temanya adalah bertemu wajah Yesus. Lagunya apa? Bertemu muka dengan muka, Tenggelam di dalam. Tapi intinya beginilah Bapak Ibu sekalian, Intinya adalah bahwa ini adalah bagian rangkaian di dalam sebuah penak-penik ibadah. Tetapi intinya mari kita kembali pada konteks tema khutbah. Setiap ibadah undanglah hadirat roh kudus. Yang memiliki peran Anda diurapi di dalam ibadah, Bukan karena tim pujian, Bukan karena pengkutbah, Tetapi diri Anda sendiri. Seberapa Anda mempunyai antusias membuka hati, Mengundang lawatan Tuhan. Mungkin khutbah, pengkutbahnya juga sangat terbatas, Terbata-bata ngomongnya. Khutbah cepat ya, Mungkin kok cepat ya, Tetapi ketika Anda berdoa, Ada satu atau dua kalimat, Yang menyentuh hati Anda, Dan disitu membakar rohanimu. Dan ketika Anda pulang, Menjadi umat-umat yang dikuatkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Cemaat harus antusias untuk hadirat Tuhan. Nah bagaimana peran roh kudus dalam kehidupan kita? Apakah kuasa roh kudus masih menjadi andalan dalam kehidupan kita? Dalam dunia bisnis, Dolar 14 ribu. Mungkin para pengusaha importir, Pengusaha yang memiliki bahan baku dari luar, Agak was-was. Mungkin Anda juga mengalami sebuah tekanan yang luar biasa dalam persaingan usaha. Bahkan mungkin keluargamu juga ada banyak masalah. Ada satu keluarga yang difonis sakit, Bahkan mengalami jalan buntu. Mungkin masa depan engkau untuk mencari pekerjaan juga sangat terbatas karena banyak persaingan. Saya ingin katakan, Libatkan kuasa roh kudus. Kemampuan kita boleh terbatas, Tetapi kemampuan Tuhan melampauin daripada batasan kehidupan kita. Dia mempunyai kekuatan yang tidak pernah terbatas. Kita tahu tadi ada tiga orang yang kita, Tiga pribadi yang dikuatkan oleh roh kudus. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap mengandalkan kuasa roh kudus? Mengapa kita harus mengandalkan kuasa roh kudus? Di dalam Efesos 1 ayat 13 sampai 14. Yuk mari kita buka. Efesos 1 ayat 13 sampai 14. Ya saya akan bacakan. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dan dimetrekan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kebuliaan. Bagian kita menjadi umat-umat penebusan adalah yang pertama kita umat perjanjian Tuhan. Dan yang kedua kita umat-umat yang menjadi jaminannya Tuhan. Mungkin orang tua, suami, istri mungkin mengatakan jaminan kepada anak suatu saat berubah karena kemampuannya. Mungkin atasan di kantor mengatakan jaminan untuk bawahannya sangat terbatas. Tetapi kalau Tuhan yang memiliki alam semesta, Tuhan yang memiliki kekuasaan yang luar dari segala-galanya, Dia memberikan jaminan, Dia memberikan perjanjian dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Andalkan kuasa roh kudus supaya Anda sanggup melakukan segala perkara. Saya katakan ada banyak masalah, makanya di awal saya katakan masih ada punya masalah, setiap manusia pasti punya masalah. Tetapi percayalah yang membedakan ketika umat percaya kepada Tuhan mengandalkan kehidupannya. Walaupun masalah masih ada, tetapi ada pengharapan yang baru, ada penyerahan yang total, ada iman kepenuhan kepada Tuhan yang mempercayakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Beda dengan orang-orang yang di luar sana, mungkin mereka dalam kondisi sangat ketakutan mengkhawatirkan. Bapak itu, Bapak Ibu, mari kita pentingkan kuasa roh kudus. Mengapa kita perlu kuasa roh kudus? Karena memang dia memiliki kuasa yang tidak pernah di batas. Kita buka kembali di dalam Yohanes 14, ayat 16 dan 26. Mengapa kita perlu mengandalkan roh kudus? Ini baru kutbah ya, kalau tadi baru prolog. Prolognya sudah setengah jam, kutbahnya satu jam setengah ya, puji Tuhan. Yohanes 14, ayat 16 dan 26. Saya akan baca ayat 16 dan Bapak Ibu baca yang 26 ya. Yohanes 14, ayat yang 16. Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Mengapa kita perlu mengandalkan kuasa roh kudus? Karena roh kudus adalah seorang pribadi, penolong, penghibur dan penuntun kehidupan kita. Jadikan roh kudus itu sebagai kompas dalam kehidupanmu. Dimanapun kita melangkah, dia selalu akan menjadi tuntunan dalam kehidupanmu. Mungkin kau ada banyak sedikit kendalan dalam perjalanan kehidupanmu. Jadikan dia kompas dalam kehidupanmu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, mungkin kita mengalami masalah yang membuat iman kita goyah. Tetapi undanglah roh kudus yang memberi pertolongan, penghiburan, bahkan tuntunan agar kita dapat melangkah menyelesaikan persoalan hidup kita. Dan dia sanggup melakukan mujizat dan pertolongan. Percaya kepada kuasa roh kudus. Bapak-Ibu tahu ada sebuah ilustrasi yang bertahun-tahunnya lalu sejak saya muda, puluhan tahun, selalu ada pembicara ngomong sebuah iman, sebuah kepercayaan itu dilambangkan dengan seorang pemain akrobat yang beralih dari berjalan di seutas tali dan melewati dari tebing satu ke tebing yang lain dan bolak-balik. Ingat ya, nah kemudian pemain akrobat itu yang dia lakukan apa? Dia ngomong ada yang mau ikut sama saya, kemudian ada anak kecil ya, itu pemain akrobat yang lama nih. Anak kecil ikut kan di gendong, kemudian semua bertepuk tangan, wah hebat dan anak itu berani gitu kan. Kemudian ada banyak yang nanya, seperti yang akan saya tanya pada Bapak-Ibu sekalian, anak siapa itu? Anaknya pemain akrobat? Nah tadi saya sebut sedikit ya, bahwa itu pemain akrobat zaman dulu, zaman now-nya sekarang sebetulnya itu bukan anaknya, itu anak Pak Lurah sebetulnya. Anaknya Pak Lur yang ikut sama dia, dan dia ngomong kalau dulu saya melakukan dengan anak saya, anak kandung, puluhan tahun anaknya sudah kuliah, sudah gede, sehingga dia takut untuk melakukan itu. Tinggal anak yang lain, ada anak kecil, anak Pak Lurah sebetulnya. Nah kemudian, nah ini pemain akrobat zaman now, ada sebuah pertunjukan lagi. Dia ngomong begini, apakah ada seorang wanita yang mau ikut dengan saya, kita akan menyeberangi ke sana dan balik lagi. Tiba-tiba, apa? Tiba-tiba, ada seorang wanita yang badannya tidak langsing tapi langsung, dia jalan agak terseok-seok, aku mau katanya. Ini tante ini tidak mudah sebetulnya, dan dia ngatakan, tante mau ikut sama saya? Ya, percaya sama saya, bolak-balik? Ya, ayo ikut. Nah tante di depan ya, tante di belakang, saya akan pegangin. Jalan nih kan, satu, dua, tiga, ini ke debing satu nih, wah semuanya bertumpuk tangan. Kemudian kan balik, nah sekarang tante di depan. Gimana nih masalahnya? Kemudian pemain akrobat zaman now ya, zaman now, dia ngomong begini. Tante lihat ke depan, dan saya akan memegang tante dua-duanya memeluk, dan tante dengarkan apa yang saya katakan. Kalau berjalan kaki kanan, ikutin kanan. Kalau berjalan kaki kiri, ikutin kiri. Kalau berjalan ke samping kanan, ya nyemlung bareng-bareng. Tante itu menurutin. Saudara tahu, tante ini siapa, ibu ini siapa? Hah? Bukan. Ini mertuanya ternyata. Salah berarti, ya salah. Ada banyak yang menjawab di Bekasi, tanya, istrinya? Bukan, ini mertuanya. Tapi intinya begini, ibarat tadi kita berjalan dalam satu tebing ke tebing yang lain, semuanya menjadi marah bahaya, tetapi seperti pemain akrobat. Kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, engkau berjalan bersama aku, menatapnya ke depan, jangan melihat ke bawah, karena itu masalah yang akan kita lalui. Dan engkau dengarkan apa yang aku katakan. Kalau engkau menuruti firmanku, aku katakan, rancanganku adalah rancangan yang sempurna bagimu. Aku akan memberikan yang terbaik kehidupan, yang lebih baik dalam kehidupanmu. Dan aku akan memberikan mujizat yang luar biasa. Itu suara Tuhan. Itulah saudara yang perlu kita hidupi dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi, roh kudus sebagai penolong pribadi, penolong, penghibur, dan penuntun. Saudara, saya memiliki kesaksian yang tidak akan lupa seumur hidup saya, ketika saya dapat ponis untuk penyakit yang luar biasa, dan penyakit itu sampai sekarang masih ada. Saya lagi posisi enak-enaknya, tetapi ada batu emberdu. Waktu itu saya tidak bisa berjalan, dan mengalami kesakitan luar biasa, sehingga mau ke toilet pun sakit banget. Saya tidak, saya paling tidak suka dengan dokter, artinya takut, takut dengan dokter. Kecuali Pak Roy ya, saya sangat suka sekali. Saya takut dengan dokter. Jadi, ya, kalau Pak Roy tidak bawa jarum suntik, karena dia dokter bedah, dia bawa golok. Singkat cerita, waktu di ponis itu, saya kata, enggak mungkin, dalam nama Yesus sembuh, mujizat terjadi sembuh. Diperiksa lagi nih, batunya ada tiga, batu emberdu. Dan, ada satu titik di mana saya mengalami sebuah ketakutan yang amat sangat, dan saya katakan pada istri saya, bagaimanapun caranya, apapun yang terjadi, saya tidak mau pakai dokter, ataupun masuk dalam rumah sakit. Dan saudara, sampai sekarang, saya dengan iman, batu itu sudah enggak ada, karena tidak melalui jalur untuk menyelesaikan batu emberdu itu. Saya hanya mengandalkan Tuhan, tapi saudara, jangan tiru ya. Kalau memang harus periksa, ya periksa. Kita juga diberikan hikmat. Tapi intinya begini, sampai sekarang, saya tidak melakukan ini, untuk membereskan batu emberdu. Dan saya katakan, ini kejadian hampir 13 tahun yang lalu, dan saya waktu itu berdoa, dan istri saya juga mendukung dalam doa, dengan anak saya berdoa, Tuhan, bila batu emberdu ini, kalaupun masih ada, tetapi tidak mengganggu, di dalam semua pencernaan, dalam kehidupan organ-organ kehidupan saya. Dan sampai saat ini, saya perlu menjaga, tidak boleh angkat bandar yang berat, tidak boleh olahraga yang terlalu keras, dan semuanya diatur oleh Tuhan. Sampai saat ini masih ada sebetulnya. Saya ingin mengatakan bahwa, ya sudah, tidak apa-apa, itu bagian saya untuk mengingat, ketika saya merasakan sakit yang luar biasa, Tuhan meluputkan bahaya. Mungkin hari-hari ini, ada yang di vonis dokter, mengalami cancer. Mungkin hari-hari ini, ada yang mengalami pikiran penyakit, yang di luar kemampuanmu. Pertama yang saudaraus andalkan, adalah kuasa roh kudus. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memiliki acara, demi acara dalam kehidupanmu. Dan saya ingin tahu, saya akan sampaikan bahwa, apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan meluputkan dari segala bahaya. Yang sejuk katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Jadi yang pertama adalah, mengapa kita perlu mengandalkan kuasa roh kudus? Karena roh kudus adalah sebagai, pribadi penolong, penghibur, dan penuntun dalam kehidupan kita. Sekarang, yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 27, di sini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Mengapa kita perlu mengandalkan roh kudus? Di sini sesuai dengan ayat yang kita baca bersama-sama. Karena roh kudus mengalirkan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah fondasi pertama dan terutama, yang sangat diperlukan di saat kita di dalam kesulitan. Tetap sabar di dalam menghadapi situasi sesulit apapun, dan damai sejahtera bukanlah pernyataan sikap atas peristiwa, atau situasi, atau maupun kondisi yang kita alami. Tetapi damai sejahtera adalah ketika kita menyatakan diri, bahwa kita menjadi satu dengan Kristus. Mari kita buka di dalam kolosetiga ayat 15. Ini inti damai sejahtera. Damai sejahtera seperti ini. Kolosetiga ayat yang kelima belas. Kolosetiga ayat yang kelima belas. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ya, kalau kita menyatu manunggal dengan Yesus, ada aliran kuasa roh kudus mengalir, maka disini katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Jadi damai sejahtera itu bukan karena situasi dan kondisi. Ketika tidak ada banyak masalah, semuanya lancar-lancar saja, damai sejahtera. Begitu ada masalah, damai sejahtera mulai hilang, bahkan ada ketakutan yang aman sangat. Bagian kita sebetulnya hanya membuka hati, melibatkan Yesus, untuk kita menjadi satu dengan Yesus, dan hiduplah di dalam ucapan syukur. Ibarat ini, akua saudara, ini adalah damai sejahtera penuh. Kenapa dia bisa memenuhi akua ini, gelas ini? Airnya saya ibaratkan itu aliran damai sejahtera. Kenapa dia bisa memenuhi? Karena sebelum air ini keluar, silnya tidak ada, akua gelasnya ini adalah kosong. Ketika dialirkan, kemudian ada ditutup, maka akua ini bisa ada penuh dengan air. Begitu juga kalau ini, gelas akua ini saya ibaratkan dalam hati kita. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, engkau mengakui bahwa engkau tidak meliriki kemampuan apa-apa. Ketika engkau takut, engkau undang kuasa roh kudus, dan engkau katakan di dalam nama Yesus, aku sudah menyatu dengan Kristus, maka ada damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupanku. Kondisi masalah belum beres, masalahmu mungkin belum tuntas, tetapi damai sejahteramu sudah bisa dinikmati. Karena apa? Ada kuasa roh kudus yang ada dalam kehidupan kita. Bagian kita hanya menyatu dengan Tuhan. Jadi mungkin saudara selama saudara mendengarkan kudbar tentang kudbar damai sejahtera, hari-hari ini kalau engkau hidup dalam ketakutan, buka hatimu. Saudara saya ingin katakan, kalau kita hidup dalam ketakutan gentar, kemudian kita mikirin terus, apakah masalahnya akan beres? Enggak beres juga. Malah bertambah sakit saudara. Sakitnya bisa yang lain-lain. Tetapi kalau ketika tahu ada ketakutan, masalah A ada yang membuat kita takut, kita buka hati, Tuhan aku tidak ingin terganggu dengan masalah itu, dan aku undang roh kudus. Karena aku menyatu dengan Tuhan. Aku menunggal dengan kuasa Tuhan. Maka biarkan damai sejahtera itu memberintah dalam hidup kita dan hati kita akan dikuasai. Dan saya percaya, orang yang ada damai sejahtera, dia masih bisa bersuka cita, walaupun di dalam kesesakan. Yang sejuk katakan, amin. Ini yang penting saudara. Saya membaca satu artikel yang namanya Scott Young, miliarder dari Rusia. Di tahun 2009, dia menjatuhkan diri dari lantai 4. Kekayaannya masih banyak. Dan kenapa dia bunuh diri? Badannya tertusuk pagar. Jadi di apartemen ada lingkaran pagar besi, dan dia sengaja mencari arahan supaya badannya dia bisa begitu, dia turjun, nancep. Dan saudara, dan itu terbukti tahun 2009. Ternyata, selidik punya selidik, kehidupan finansial dia sudah mulai mengalami kebangkrutan. Dan yang jadi masalah adalah ketika istrinya menuntut dia untuk cerai, dan istrinya berkata bahwa aku curiga sama kamu, sebenarnya kamu masih memiliki harta. Dan dia menuntut harta gunung ini sebanyak 400 juta dolar. 400 juta dolar. Bayangin, ada seorang istri yang harusnya berfungsi menjadi penolong penghibur yang memberikan kekuatan, justru dia menjauhkan diri dengan dia menjauhkan dan menuntut cerai, dan modusnya adalah menuntut harta gunung ini. Sehingga dia tidak kuat lagi. Ada ketakutannya amat sangat untuk menatap masa depan. Apa yang dia lakukan? Dia mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Yang kedua, ada juga yang bernama Otto Besem. Dia punya kekayaan 3,3 miliar dolar. 3,3 miliar dolar. Kalau dibeliin kerupuk, ini ruangan ini penuh kali ya. 3,3 miliar dolar. Dan tahun 2013, mas media dikejutkan, dia bunuh diri. Bukan karena kebangkrutan kalau yang masalah ini. Karena dia mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ditulis penyakitnya apa. Mungkin vonis dokter sudah, kamu pasti akan mati. Kamu penyakitmu tidak bisa sembuh. Dan itu membuat kalut pikiran perasaan dia. Sehingga dia menjadi orang yang paling kalah. Orang yang merasa paling malang di dunia. Padahal di kanan kiri lingkungannya, dia masih berlimpah harta. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia meluaskan yang namanya kekhawatiran. Karena dia membuka pintu lebar-lebar yang namanya ketakutan. Dia membuka lebar-lebar yang namanya kemalangan. Dan dia mengasihani diri sendiri. Tragis bukan? Orang yang kaya luar biasa, hanya karena di vonis dokter, maka dia melakukan bunuh diri. Tidak ceritakan bunuh dirinya dengan apa. Saya curiganya bunuh dirinya dengan tusuk gigi ya. Saudara, jangan sampai ketakutan itu mengendalikan kehidupan saudara dan saya. Mungkin dalam hati adalah namanya juga perasaan. Ada sukacita, ada kekhawatiran, ada semangat, ada keraguan, ada lah. Tetapi kalau yang namanya ketakutan, kekuatan itu mulai membesar, mempengaruhi suasana hatimu, mari di dalam nama Yesus hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau memang engkau menunggal dengan Tuhan, kalau engkau mengandalkan kuasa roh kudus, maka saya yakin, bila itu mengecil yang namanya ketakutan, bahkan hilang yang namanya kekhawatiran, dan saudara bisa melangkah bersama dengan Tuhan, karena ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang penting itu saudara. Dan yang terakhir, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yang pertama tadi, mengapa kita perlu mengandalkan roh kudus? Karena roh kudus sebagai pribadi penolong, penghibur dan penuntun. Yang kedua, roh kudus mengalirkan damai sejahtera. Dan yang ketiga, roh kudus memimpin kepada kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama. Dua, ayat 17. Ya, dua, tiga. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Kebenaran ini akan saya urakan agak panjang. Jadi, salah satu pekerjaan roh kudus adalah memimping orang percaya ke dalam seluruh kebenaran dengan cara mengingatkan kita tentang segala perkara yang dikatakan oleh Kristus. Makna kebenaran adalah makna kebenaran Allah bukanlah sekedar ajaran-ajaran doktrin gereja saja. Bahkan makna kebenaran Allah juga bukan menyangkut manifestasi yang lain-lain. Tetapi, makna kebenaran daripada Allah dinyatakan dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan kuasa roh kudus. Ada kebenaran yang pertama yang kita kenal adalah dengan bahasa aletia. Aletia adalah merupakan prinsip kebenaran atau absolute truth, kebenaran yang mutlak dan kebenaran yang limited truth. Artinya kebenaran tidak memiliki batas dan ini hanya bicara tentang pribadi Kristus. Kebenaran tanpa batas, kebenaran yang tertinggi hanya ada pada pribadi Kristus. Di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan selain kebenaran pribadi Kristus sendiri. Dan bersyukulah kita karena kita dalam kehidupan umat percaya terlibat di dalamnya kebenarannya Tuhan. Kebenaran ilahi itu selalu harus menjadi dasar kehidupan kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup dan barang siapapun tidak bisa sampai ke rumah Bapak selain tanpa aku. Puji Tuhan, kebenaran ini adalah merupakan kebenaran yang absurd, yang tidak dimiliki oleh tokoh agama yang lain pun, tidak dimiliki oleh hikmat manusia manapun, karena ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan berbahagialah kita ketika kita menelandaskan kehidupan kita di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Di situ kita akan masuk di dalam perjanjian yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan kebenaran yang kedua kita kenal dengan dikoisine. Dikoisine adalah merupakan kebenaran atau tindakan untuk menyatakan kebenaran dan ini bagiannya kita. Kalau tadi kebenaran yang absolut itu bagiannya Tuhan. Sekarang bagiannya kita itu yang harus kita lakukan kebenaran ini. Kebenaran yang kedua adalah praktek kebenaran atau tindakan menyatakan kebenaran. Bagi kita yang umat yang percaya yang dikuasai roh kudus seharusnya memiliki nilai atau value dalam kehidupan kita yang lebih baik daripada orang lain. Menjalani hidup dalam kebenaran di dunia harus lebih dibandingkan orang lain. Karena ada value yang lebih baik dari mereka. Salah satu bukti kalau engkau memang hidup di dalam kuasa roh kudus maka ada nilai value dalam kehidupanmu yang melebihi dari orang lain. Keluargamu kalau memang diberkati oleh Tuhan hidup di dalam tangan Tuhan maka engkau keluarga akan menjadi contoh bagi keluarga di lingkunganmu yang lain. Apa sih nilai kehidupan? Apa sih nilai value itu? Nilai value adalah sebuah kualitas sikap perbuatan yang kita anggap ideal. Dan kita akan menumbuhkan karakter citra diri dan tujuan hidup untuk siapa? Untuk diri kita untuk orang lain dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nilai value hidup ini harus kita hidupi bersama-sama Bapak Ibu. Oh kalau mau periksa ke Sunter Rumah Sakit Royal Progress ketemuin aja Dr. Roy kenapa sih? Dr. Roy itu kalau belum belum periksa dia selalu memberikan kekuatan kalimat-kalimat walaupun difonis dokter yang lain kanker tapi dia ngomong ah kecil masalahmu orang lihat bukan karena Pak Roy yang melakukan sesuatu tapi apa-apa yang dia lakukan karakter kehidupannya orang lain yang memberitakan. Pengusaha-pengusaha yang memiliki integritas kalau kalian memiliki toko misalnya memiliki toko lakukan dengan bagian kita yang menceritakan kebaikan citra diri kita biarkan orang lain seolah-olah tidak perlu melakukan diri sendiri bersusah bayah. Saya sangat suka dengan kata berdampak saya sangat setuju tetapi saya ingin katakan sebelum hidup kita berdampak kita harus memiliki nilai atau value hidup yang sesuai dengan Tuhan. Kata berdampak bukan karena usaha kita tetapi orang melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada suatu kuasa yang membuat kita terbentuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau mau beli elektronik misalnya pesenan ke Glodok aja cari namanya Pak Handoyo luar biasa orangnya baik kita mau ngorder hari ini juga bisa dikirim dibandingkan yang lain kalau yang lain ngorder dikirim minggu depan bahkan kalau sekarang kita belum order pun sudah bisa dikirim. Pembayarnya gimana? Enak ya kan? Enak, lentur wah bebas luasa kalau orang lain barang dikirim melalui diangkutan di ekspedisi sudah di telpon eh kirim ya ini rekening ya ini kamu transfer barang sudah mulai dikirim tapi kalau di Glodok itu Pak Hanyo Pak Handoyo waduh barang sudah kirim bayarnya kapan? Sampai Maranata Bukan itu saudara bukan itu seorang istri yang mulai bertobat ya bukan karena dia ikut seminar dia ibadah di WBI dengan wanita cakap bijak dan kemudian perilaku dia sangat santun sekali dengan suaminya dan setiap masa suaminya marah dia meredam dia masuk kamar mandi sekali lagi marah dia redam dia masuk kamar mandi keluar dari kamar mandi dia bisa senyum dan suaminya ngatakan begini sejak kamu ikut WBI ini kamu berubah ya sabar padahal aku udah marah terus tapi kamu gak pernah ngelayan saya bangga loh sekarang sama istri punya istri sama kamu istri ya betul lah saya juga saya sudah punya solusinya kemudian si suami ngomong solusinya apa? apakah engkau karena ibadah menurma perjumpaan pribadi dengan Tuhan? ya itu salah satunya tapi yang lebih dominan begini dulu waktu saya kecil saya kalau marah itu selalu ngelemparin barang-barang dan ada barang apa aja pasti saya rusak sekarang saya ada solusinya tapi kamu jangan marah ya kata istrinya kepada suaminya apa sih? saya kalau di kamar mandi itu bukan berdoa kata suaminya oh jangan-jangan berdoa bukan bukan berdoa menyembah Tuhan apalagi gak mungkin lah di kamar mandi saya pakai sikat gigi kamu bersihin kloset dia punya pelampiasan dia punya pelampiasan untuk menetralisir keadaan emosi saudara kalau engkau mempunyai sesuatu di dalam dunia ini untuk menetralisir keadaan suami-suami saya ingin katakan kalau nilai value anda sebagai kepala keluarga tinggi sesuai dengan kendak Tuhan maka anda jangan heran ketika engkau akan melihat sikap istri dan anak-anakmu semakin mengasih engkau ketika engkau mau berkata dia akan duduk dekat dengan engkau ketika engkau mengatakan sesuatu dia akan melakukan respon yang baik tetapi sebaliknya kalau nilai-nilai value anda sebagai kepala keluarga cacat jangan berharap keluarga anda akan koko pasti akan ada nilai-nilai pemberontakan saya sangat bersyukur kerja kita Pak Wito salah satu penggagas dalam BSK ini sangat penting nilai-nilai value harus kita bangun dari pribadi kita juga dalam keluarga di dalam pelayanan mari cemaat Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan mungkin anda sebagai kolektan pelayanan saya mah biasa-biasa saja gak ada di dalam pelayanan kerja itu biasa-biasa saja mari hidupi pelayanan anda dengan penuh sukacita dan anda katakan aku bersyukur karena aku terlibat di dalam pelayanan sebagai asyir aku bisa tersenyum memberkati cemaat yang datang ketika orang cemaat yang sedih begitu lihat aku tersenyum mereka akan bersukacita ada beban yang terlepas jangan sampai malah kita tersenyum senyumnya sengak senyumnya kosong senyumnya mencipir malah dia terbeban ini kerja kok sombong banget padahal lihatnya asyirnya kolektan juga begitu ketika mungkin ada petugas kolektan yang tersenyum terus terima kasih terima kasih ada cemaat lihat wajah kolektan ini begitu dia mengasih warna ungu dia rubah karena apa? kolektannya waduh bagus banget nih ada sinar kemuliaan dia ganti dengan warna merah cepecing lah ya malah jangan sebaliknya begitu mengalami warna merah lihat ini cuek banget ini kayaknya diganti sama warna ungu jemban jangan seperti itu mari hidupi pelayanan Anda dengan pengaruh-pengaruh nilai-nilai kehidupan yang terbaik jadi saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ayat ayat terakhir ya 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 demikian firman Tuhan kenapa kita harus memiliki nilai-nilai value kehidupan yang lebih baik yang pertama tadi kita sudah dibenarkan oleh kebenaran yang absolut yang kedua kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita mengapa kita harus bisa melakukan itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 silahkan ditampilkan multimedia 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 1 Petrus 1 ayat 18 saya akan baca dan saudara baca yang 19 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenekmu yangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas ayat berikutnya bersama-sama singkat cerita begini untuk sebuah barang yang mahal maka ada sebuah kualitas yang bisa diunggulkan Coca-Cola Bapak Ibu tahu Bapak Coca-Cola kalau di emperan di kaki lima dia nilainya 2.500 sampai 3.000 tetapi coba Coca-Cola itu ada di hotel berbintang maka ketika ada cas bill yang nominalnya 15.000 konsumennya tidak komplain kenapa di kaki lima 2.500 sampai 3.000 sedangkan di sini mahal banget nih 3 kali lipat ini dia tidak akan komplain konsumennya kenapa? karena dia tahu produknya sahabat tetapi nilai mutunya ketika dia ada di hotel berbintang lima saudara sudah dibayar lunas dengan harga yang mahal betapa mahalnya jiwa kita jadi kalau kita sembrono di dalam perjalanan kehidupan ini dan kita tidak melakukan sebuah respek kepada kuasa Tuhan alangkah tidak terhormatnya maafkan saya bicara agak kasar alangkah tidak terhormatnya junjunya kita kepada Tuhan saya mari kita kembalikan nilai-nilai kehidupan kekristenan yang sesuai selaras dengan Tuhan nilai-nilai kehidupan tidak bisa dipengaruhi oleh materi jangan dianggap ketika Anda kaya berarti berbobot ketika Anda miskin berarti remeh sekali bukan tetapi nilai kehidupan adalah karakter citra diri yang Anda tampilkan bagi Kristus orang akan melihat ketika dia berhubungan berbicara dengan Anda ketika dia datang ke tempat usaha kalian ketika dia datang kepada pembicaraan dengan kita di komsel dimanapun juga orang akan melihat rasanya tenang kalau ngomong sama Bapak ini rasanya nyaman kalau bicara sama Ibu itu ini bukan karena dia yang fasilidah tetapi apa ada nilai-nilai kehidupan yang memancar dalam kehidupannya saya tidak tahu dalam hari-hari ini mungkin berjalannya dengan masalahmu nilai-nilai kehidupanmu menjadi murah bisa jadi tetapi kembalikan itu kepada Tuhan karena engkau sudah dibayar dengan mahal lunas dengan darah yang luar biasa darah maha agung yaitu pribadi Yesus sendiri membayar lunas artinya apa hidup kita citra diri kita itu menjadi istimewa dihadapan Tuhan mari Bapak Ibu perbaiki segala apapun yang dalam pergumulan hitumu kalau mungkin hari-hari lalu ada yang salah mari undanglah kuasa roh kudus andalkan kuasa roh kudus karena dia merupakan penolong dia merupakan penghibur dia merupakan penuntun bahkan dia akan memberikan damai sukacita dan yang lebih daripada itu kebenaran Tuhan menyertai kehidupan kita dan kita akan lebih baik dari masa lalu kita akan berjalan bersama Tuhan dan kuasanya akan terjadi dalam kehidupan kita segala puji syukur saya tidak panjangkan kutbah ini dan mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan mari kita berdiri bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati